Makanya ibadah harus pake ilmu Dikatakan Rasulullah berapa banyak orang yang ibadah sampai rambutnya putih Sampai beruban Tapi satupun sholatnya belum ada yang diterima sama Allah Padahal sholat terus, ibadah terus, haji Quran terus, pikir terus, mungkin sholawat terus Tapi satupun ibadahnya sholatnya gak ada yang diterima sama Allah Kenapa? Gak tau rukunnya, gak tau syaratnya Gak tau apa yang membatalkan sholat Gak tau rukunnya wudhu Gak tau caranya wudhu Gak tau yang membatalkan wudhu Percuma dia sholat sampai beruban Satupun sholatnya gak ada yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bahaya Maka dikatakan Setiap orang yang beramal tanpa ilmu Beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu Amalnya ditolak sama Allah mentah-mentah Percuma Walaupun sujud saya batu irun Walaupun jungkir walik sampai teklek ibadah Tetap satu pun tidak akan ada yang diterima sama Allah Kalau tidak punya ilmunya Semua ibadahnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Até adil Terima kasih.